Kita awal informasi dari Kota Bandar Lampung, Pemirsa meski berstatus kota, namun masih terdapat dua kampung di Kota Bandar Lampung yang terisolir karena tidak memiliki jembatan penghubung kampung. Untuk melakukan aktivitas, warga harus menyeberangi sungai selebar 10 meter. Aktivitas warga kampung Sinar Banten, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, menuju perkampungan Soekarame II, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, terhambat karena tidak adanya akses penghubung. Kedua kampung dibatasi aliran sungai Kaliakar selebar 10 meter. Namun sayang, sejak beberapa tahun terakhir, di lokasi ini tidak ada jembatan penghubung antar kampung. Untuk melakukan aktivitas, warga terpaksa menyeberangi Kaliakar selebar 10 meter dengan ekstra hati-hati, mengingat arus air begitu deras. Warga harus bergotong royong menyeberangkan barang bawaan seperti sepeda motor. Jika air meluap, warga memilih berdiam diri dan takut untuk menyeberang. Tak hanya itu, kondisi ini juga menghambat anak-anak untuk bersekolah. Jika aliran sungai meluap, siswa sekolah terpaksa harus memutar jalan dengan jarak yang lebih jauh. Kalau sekolah, kalau banjir lewat atas, kalau banjirnya gede lama tidak sekolah. Tidak sekolah? Kalau banjir, lewatnya muter, jauh? Muter jauh? Iya. Kalau lewat sini tidak berani ya? Tidak berani. Kalau aktivitas warga untuk menyeberang di mana, Bang? Ya kalau lagi kayak gini, masih mending, masih bisa menyeberang. Kalau misalnya sudah banjir, ya tidak ada yang bisa lewat. Jadi kalau sudah banjir? Sudah banjir ya, sudah mati, tidak bisa lewat sama sekali. Putus aktivitas ya? Warga mengharapkan jembatan penghubung antar kampung segera dibangun oleh pemerintah guna membantu aktivitas warga. Randy Mahardika melaporkan.